Kejebak Romantika Percintaan Bab 8 Reva melajukan motornya menuju kampus Walaupun agak kurang semangat mengikuti makul pagi ini Selain belum begitu hafal tugas untuk presentasi nanti Dia merasa begitu lelah karena semalam tidak begitu nyenyak tidur Kepalanya agak pening mungkin karena kurang istirahat Meninggalkan parkiran seraya mencangklong backpack di salah satu pundaknya Reva Seru Panji setelah beberapa hari sulit menghubungi gadis incarannya Pria itu berlarian di koridor kampus Mendengar namanya dipanggil Reva mengerem langkahnya lalu memutar tubuhnya Sosok pria yang belakangan ini cukup perhatian dengannya menghampiri Hai Ji, ada apa? Tanya Reva tersenyum ramah Udah sembuh benar Kok udah ngampus? Tanya Panji merasa lega Mensejajarkan jalannya dengan napas sedikit ngos-ngosan Aman? Udah sehat kok Jawabnya sembari melangkah Nanti selesai sampai jam berapa? Gue ada pertandingan basket persahabatan Bisa datang gak? Kata Panji menginfokan Nanti jam berapa? Tanya Reva mengingat dia sibuk bekerja tanpa lembur Sore, jam tigaan Datang ya, please Buat persiapan lima Doakan lolos Ucap pria itu dengan senyum terkembang Mem, insya Allah bisa Tapi gak janji sampai selesai soalnya gue harus kerja Kerja? Serius? Tanya Panji tak percaya Cewe secantik Reva mau kerja part time juga Serius Panji? Gue usahain ya Sampai ketemu nanti Semangat Gue kelas dulu Ucap Reva memberikan dukungan Panji melangkah dengan sumringah Makin salut saja dengan kepribadiannya yang ternyata pekerja keras Sangat cocok sesuai kandidat calon ibu dari anak-anaknya kelak Pagi Gens Sapa Reva pada kedua sahabatnya yang sudah mengisi kursi di deretan kedua Pagi cantik Udah sehat Baru mau jenguk eh udah masuk Sorry kemarin beneran gak tahu kalau lo sakit Inces langsung mendekat dengan gaya kemayunya Alhamdulillah Sehat Gak apa Aman Sahutnya santai Tugas aman Reva Tanya Dira dengan wajah menyangsikan Kayaknya enggak deh Sumpah gue belum hafal betul materinya Berharap dapat giliran minggu depan Hihihi Satu server kita Jawab Dira merasa senasib seperjuangan Hari itu Reva dan kedua sahabatnya mengikuti makul pertama dan harus mempresentasikan hasil tugas minggu lalu Sembilan puluh menit terasa beku Walau pada akhirnya tetap bertemu dengan yang namanya penyajian materi hasil karyanya Ya ampun Ya ampun berasa sesak nafas gue Kelu inces saat jam makul selesai Udah Jangan dibahas yang udah lalu Laper gue Ujar Reva tak ingin berjibaku dengan kegiatan yang baru saja berlalu Nggak yakin gue Pasti nilainya jelek Timpal di rasu zon lebih dulu Please Mau relax Makan dengan tenang Ujar Reva merasa sudah keroncongan Untung saja gadis itu tidak pingsan lantaran tadi pagi hanya nyemil roti setangkep Gue mau pisang crispy Tapi antri banget Lo dong ces ngantri Gue pesan minum Ujar Reva membagi tugas Oke Mau rasa apa bo Tanyain ces menuju stand pisang aneka rasa Tiramisu ces Jawab Reva membayangkan saja sepertinya enak Setelah mengantri cukup sabar Alhasil bisa menyantap juga makanan yang paling diminati seantero kampus Nyicip punya lo dong ces Mau yang rasa coklat keju Mereka bertukar jajanan Setelah ngampus jalan yuk gengs Gabut Gabut ajak dirabutu healing Nonton basket aja di gor kampus Ada persahabatan dengan universitas sebelah Serius Serius Terima kasih telah menonton 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 dari locker room ya jawab pria itu mengiyakan tiati gue sering lihat doi sama ziko juga takutnya lo cuma dijadiin pelarian doang katanya sungguh tak mengenakan berlalu sembari menepuk sisi pundaknya playboy dikadalin mana mempan dia bro timpal yang lainnya berlalu setengah guyonan namun justru itu membuat panji sempat kepikiran pria itu sempat menghubungkan ketika di rumah sakit memang ziko ada di sana waktu panji datang mereka tidak terlihat dekat sama sekali bahkan baik reva dan juga ziko terlihat dingin setelah keluar dari ruang rawat ah apa ia mereka dekat kayaknya enggak deh batin panji berlalu mengikuti langkah rekannya di depannya sementara reva langsung bertolak ke tempat kerja dia pulang malam seperti biasa saat sampai rumah melihat lampu-lampu masih menyala bahkan televisi di ruang tengah terlihat masih sibuk menayangkan acaranya di rumah ziko tidak sendiri ternyata sofia benar-benar datang untuk acara menginap kedua saudara itu terlihat akrab di ruang keluarga tengah menonton televisi mereka terlihat asyik satu sama lain ref udah pulang tanya ziko reva membenahi posisi duduknya hem jawab reva melirik dingin terlihat lelah jadi tidak minat menanyakan banyak hal baru pulang lo tanya sofia yang tak beranjak dari tempat duduknya pakaian minim dengan model piyama dewasa membuat reva agak risih melihatnya ia kapan datang tanya reva sembari melepas sepatunya malas sebenarnya tetapi tidak enak kalau berlalu begitu saja tadi sore langsung dijemput ziko dari tempat acara udah lama kerja ginian tanya sofia menatap sinis belum terlalu lama juga memangnya kenapa nggak papa sih minimal jangan malu-maluin siko lah masa kerja di luar gini sudah gitu kayak nggak diurusi banget tuh laki kenapa halal juga dia ngizinin ko elo yang repot jawab reva lalu beranjak nggak sopan banget sih istri lo zik masa ditanya jawabnya ketus gitu adu sofia dengan manja mungkin dia lelah bentar ya ujar ziko menyusul masuk ke kamarnya terlihat reva baru saja menurunkan tasnya lalu menyambar handuk hendak bersih-bersih ref kenapa responnya ketus gitu sih dia itu tamu jangan sampai hubungan kita yang kayak gini tersambar sofia bisa kan bersikap manis dikit dengan suami tegur ziko agak kesal ya nanti gue coba jawab reva datar lalu beranjak ke kamar mandi ziko seru sofia mengetuk pintu kamarnya pria itu keluar seraya menyahut membuka pintu dan langsung menemukan sofia yang tengah memberengut manja temenin nonton dulu belum ngantukkan pinta sofia yang diangguki ziko seketika lo denger-dengar mau manggung di acara festival bandung gue boleh ikut akhir bulan lihat nanti sof jawab ziko tak langsung mengiakan memang sah-sah saja membawa orang terdekat teman-temannya juga sering begitu namun entahlah dia agak kurang nyaman jika harus bersama sofia sudah malam sof tidur sana ke kamar gue mau istirahat belum ngantuk lo tungguin sampai gue ngantuk ya ini udah larut loh matiin TV nya gue juga mau tidur dih ziko gue belum ngantuk ini masa ditinggalin anak gadis jangan begadang selamat malam ucap ziko meninggalkan ruang tengah lalu masuk ke kamarnya dih ngeselin banget sih gue ditinggalin tidur sendirian gini gerutu sofia mematikan TV nya lalu beranjak ke kamar ziko memang sudah mengantuk dia tertegun saat melihat respon datar Reva tentang kedekatannya dengan Sofia terlebih saat masuk ke kamar menemukan istrinya sudah lelap di sofa ziko menatap dengan gemas bisa-bisanya Reva tertidur pulas dan tidak kepikiran sama sekali dengan dirinya yang masih menghabiskan waktu berdua di luar dengan Sofia ya ampun dasar istri enggak ada ahlak emang seenggak peka itu sampai membiarkan suaminya dengan cewek lain enggak ada kesel-keselnya gitu batin ziko gemas sendiri kenapa hati ziko mendadak resah saat respon Reva justru datar begitu padahal jujur dia ingin tahu perasaan Reva sesungguhnya terhadap dirinya masa sama mantan sekeren ini enggak ada rasa yang tertinggal si ref jahara gumamnya sembari merebah dia yang gelisah sendiri diranjangnya tidak bisa lelap sama sekali miring ke kiri salah ke kanan tak nyaman apalagi telenang ziko benar bebar insomnia akut malam ini dia terduduk mengusak rambutnya gusar menatap jengkel istrinya yang sudah lelap di sofa ref lo beneran udah tidur enggak mau gitu pindah ke kasur disini kan tidak nyaman bahkan kakimu juga tidak leluasa selonjoran bisik ziko sangat mengganggu apa sih zik berisik banget sahut gadis itu sembari memejam rasa lelah membuatnya tidak tertarik untuk meladeni cuitan ziko uang entah mengatakan apa Reva yang sedikit terusik merubah posisinya dengan tangan yang tak sengaja menyambar wajahnya membuat ziko kaget dan hampir memaki lantaran kesal dasar istri enggak ada ahlak sakitlah main kamu timpuk-timpuk gue bales lama-lama makin ngeselin kenapa sih lo harus hadir lagi di hidup gue enggak tahu apa capek cespek move on mau lo apa? Reva, apa? ziko seperti orang tidak waras berbicara di depan Reva dengan nada lirih penuh penekanan bahkan gigi atas bawahnya sampai bertemu dengan gemas ref panggil ziko mengusak kasar puncak kepalanya saking gemesnya apaan sih lo? berisik banget mau tidur sana nempatin ranjang lo enggak usah resek omel Reva kali ini benar-benar terjaga gadis itu terduduk dengan wajah merengut menatapnya jengkel selimut kalau lo di sini gue gimana? pindah? atau bagi selimutnya ke gue? ujar ziko banyak alasan ish ganggu aja enggak ngerti apa orang capek Reva menyatukan selimut tebal itu dalam dekapan lalu melemparnya ke hadapan ziko sana pakai enggak usah resek gue tuh lelah pingin tidur ujarnya galak beranjak hendak mengambil selimut dari lemari mana yang capek sini gue pijitin alih-alih marah ziko malah ngajak becanda ikut berdiri mengekor Reva sembari meraih pundaknya lalu memijit asal ziko sentaknya kaget memutar tubuhnya memberi jarak jangan mulai deh ini namanya pelanggaran lo yang buat aturan ya jangan sampai lo yang ingkar gue sunat kalau berani macam-macam galak amat neng kian katanya capek makanya nawarin jasa pijet enggak butuh tidur sabah ujarnya galak ziko melempar dirinya ke ranjang mengamati Reva yang masih berdiri di depan lemari seraya mengamati isinya selimut lo pada dimana tanya Reva membuka satu persatu lemari walau agak takut ketimpa lipatan lagi beruntung kali ini lebih rapi walaupun tetap tidak simetris sama sekali laundry lagian lo kenapa banget anti sama gue harusnya tuh yang ada gue yang anti saka lo kira-kira sudah berapa cowok yang tidur sama lo ref tanya ziko nyari gara-gara maksud lo tanya Reva menyorot tajam awalnya dia menganggap guyonan tetapi sepertinya dia serius benar menatap mantan kekasihnya yang bermulut serampangan itu santai aja kali natapnya ya, kan gue cuma nanya ada yang salah kata ziko menatap tanpa merasa berdosa rasanya Reva pingin nampar tuh muka yang sok kecapepan di depannya malah bertanya sudah berapa pria yang menidurinya sungguh pria paling tidak berakhlak yang pernah Reva temui Reva menatap tajam lalu kembali ke sofa setelah menarik satu selimut dari lemari pertanyaan ziko tanpa ia sadari merendahkan Reva membuatnya cukup tersinggung dan sakit hati memangnya Reva cewek apaan gadis itu merebah dengan sedih menyesal sekali rasanya dulu pernah mencintainya sungguh nasib sial jika sekarang malah terjebak pernikahan toksik dengannya Reva, lo marah tanya pria itu kembali mendekat membuat Reva begitu terganggu dengan sikap randomnya Reva tidak menyahut dia menutup kedua telinganya dengan kedua tangannya setelah menyelimuti seluruh tubuhnya tanpa ruang Reva, lo bisa kehabisan nafas kalau ditutup kayak gini kata pria itu sengaja menumpuk bantal di atasnya bahkan memberikan selimut dirinya hingga menggunung ziko peki kreva meledak penuh emosi keluar dari sarang selimut seraya meluapkan kekesalannya shih, jangan teriak-teriak nanti sofia dengar dikira kita lagi ngapa-ngapain ujarnya tanpa beban menempelkan jari telunjuknya di beber sang istri Reva yang kesal bin gemas dengan tingkah suaminya spontan menggit jari ziko yang sat-sut-sat-sut di mulutnya hingga membuat pria itu giliran memekik kesakitan au, Reva, sakit ya ampun panas woy umpat pria itu mengibaskan tangannya berdiri menjauh sembari menghindari istri enkalnya makanya jangan resek orang mau tidur digangguin aja kalau gabut tuh jangan ngajak-ngajak heran deh omelnya menahan tawa ada sedikit rasa bersalah melihatnya yang kesakitan namun ada rasa puas juga karena berhasil membalas keisengannya tidur, sekali lagi lo gangguin gue gue bales yang lebih gak ngotak Reva berbaring dengan puas kali ini diranjangnya sengaja memberi sekat dengan guling di tengahnya ziko ikut duduk di sebelahnya menempati sisi kasur yang kosong wajahnya masih ditekuk murka membuat Reva sekali lagi ingin ngakak melihat penderitanya suara ketukan di ujung pintu sana membuyarkan kekesalan ziko yang masih belum lelap ziko kamu sudah tidur seru sofia yang tidak bisa merem sama sekali dia cukup berisik di ujung pintu membuatnya makin kesal saja ziko turun dari ranjang melangkah mendekati pintu ada apa, sof gue mau tidur jawab ziko dengan wajah lusuh kamu belum tidur tanya gadis itu berharap hal yang sama hampir kenapa tanya pria itu agak kesal kenapa keponakannya itu rewel sekali malam-malam semakin menambah kekesalannya saja apa Reva sudah tidur bisakah kamu menemaniku tidur maksudku kamu bisa menemaniku menonton film di laptop barangkali aku bisa cepat lelap kalau sudah begini pinta gadis itu ngadi-ngadi sekali sebentar sof nanti gue nyusul ujar ziko galau dia juga sama tidak bisa tidur sama sekali ditambah Reva mengabaikannya sepertinya menarik juga menonton barang Sofi akan menemani kegabutannya malam ini ziko menghela nafas dalam sekali lagi mencoba lelap di kasurnya namun dia benar-benar tidak bisa menemukan kantuknya barang sejenak pun sampai ketukan pintu di ujung kamarnya kembali berisik Sofia datang mengetuk pintunya lagi bentar sof ujar ziko memboyong selimutnya di luar saja silahkan nyalakan filmnya gue tiduran dari sofa kata ziko menginterupsi kenapa tidak di dalam saja bukankah itu lebih nyaman pinta Sofia di luar pikiran ziko apa jadinya kalau mereka satu kamar walaupun ada hubungan saudara bukankah itu tidak baik Reva nanti kalau bangun nyariin gue bisa salah paham dia katanya beralasan cari aman walaupun sepertinya istrinya tidak peduli dia bahkan terlelap dengan begitu damai di kasurnya yang nyaman lapar ziko ada makanan gak kita begadang saja yuk ujar Sofia daripada tidak bisa tidur tidak tahu biasanya Reva mempunyai banyak stok makanan di kulkas jawab pria itu datar sialnya kenapa dia malah tidak bisa tidur sama sekali Sofia menonton film di laptopnya sementara ziko melamun dengan mata terpejam pikirannya terngiang akan hal tadi bersama Reva bisa-bisanya istrinya itu menggigit jarinya lama-lama pria itu terlelap juga di sofa ia terjaga dini hari menemukan Sofia tertidur di bawahnya tepatnya di lantai karpet tebal dengan laptop yang masih terbuka ziko hanya mematikan laptopnya saja lalu beranjak pindah ke kamar tanpa selimutnya menyusul Reva yang masih lelap di ranjangnya mengabaikan guling dan menarik selimut yang sama mencari kehangatan di sisa malamnya pagi harinya Reva terjaga lebih dulu dia merasa begitu hangat dan berat ternyata si Tasmania Devil tengah mendekapnya erat bagai guling tak bernyawa bukan hanya itu satu tangannya lancang bertengger di dedanya membuat mata Reva membulat seketika ya ampun ziko lo ngapain dekap-dekap gue geser ujarnya melempar tangan enkal ziko seraya menggerutu kesal dia bangkit lalu turun dari ranjang dengan mulut mengomel tubuhnya terasa lelah akibat kaki ziko yang mendekapnya Reva sebenarnya masih minat marah namun sepertinya tidak ada gunanya juga yang diajak kesal masih lelap di kasurnya gadis itu memilih membuka jendela suasana di luar sudah lumayan terik dia benar-benar bangun siang hari ini tidak masalah juga karena libur kuliah rasa lapar membuatnya tertarik melangkah keluar kamar menyambangi dapur yang cukup berantakan sepertinya semalam sofia berulah di dapurnya hingga isi kulkas banyak yang berkurang ya ampun berantakan gini sih gumamnya kesal pagi-pagi melihat pemandangan rumah yang begitu awutan membuatnya ingin marah sendiri tenang Reva lo gak harus beresin semua ini biarkan ziko yang bertanggung jawab batin Reva tak peduli sampah mie instan juga berceceran di konter dapur benar-benar mereka berdua tidak ada ahlak Reva kembali berjalan ke ruang tengah dia fokus ke meja yang juga cukup berantakan mangkuk bekas makan masih tersisa di sana sembari mengerutu berjalan begitu saja tanpa melihat lantai tak sengaja menginjak tangan sofia yang malang di antara kursi dan meja astahfirullah halazim Reva kaget mangkuk di tangannya terjatuh hingga menimpuk tubuh sofia yang masih tiduran gadis itu terkesiap kaget langsung terjaga dan seketika memekik dengan jeritan yang hampir merobohkan rumah saudaranya apaan sih ref enggak sopan banget lo siram gue pakai kuah sisami sentak sofia murka eh enggak sof sorry enggak sengaja sumpah gue mau beresin bawa ke dapur lo berantakan banget setan lo pagi-pagi enggak gini juga kalau kesel gue tamu ya bakalan gue aduin ke mama sama tante friska sikap lo yang enggak ngotak sofia marah-marah sembari menunjuk-nunjuk Reva ada apa sih pagi-pagi berisik banget tanya ziko keluar dari kamar tuh istri lo kurang ajar masa dia nyiram gue pakai kuah mie semalam aduh sofia meluap kekesalannya enggak mana ada begitu dia nyandung gue tangannya ya gue hampir jatuh lah mana tahu ada orang tidur di lantai terus mangkuknya jatuh gue enggak sengaja ya rapat Reva benar adanya sialan emang loh ref setan umpat sofia kesal menatap penuh dendam sudah jangan begaduh pagi-pagi kalian berdua ini apa tidak bisa tenang ziko menatap keduanya dengan kepala pening macam beristri dua saja yang pagi-pagi tengah memperebutkan tahtanya sofia menangis sembari mengadukan pada ziko lebih parahnya lagi gadis itu setengah mengadang ada seolah Reva sengaja melakukan itu Reva yang melihat itu makin muak saja memilih meninggalkan tempat itu lalu beranjak ke kamar bentar sof lo duduk dulu tenangkan hatimu atau mandi dulu biar lebih segeran oke ujar ziko perhatian kasihan juga pagi-pagi sudah kena siram kuahmi sofia menganggup manja berharap sekali ziko memarahi Reva lalu mereka perang dunia sungguh sofia kesal bukan kepalang yang benar saja kuahmi sisa kemarin tumpah ke tubuhnya tentu saja menimbulkan bau yang kurang sedap ziko menyusul Reva ke kamar dia tidak berniat membela siapapun tetapi kali ini merasa kelakuan Reva sangat keterlaluan lo kalau marah sama gue jangan lampiasin ke orang lain nanti juga diberesin gak usah sok mau beresin rumah segala hari ini kelakuan lo sungguh minus tingkat 2 ucap ziko cukup menohok Reva yang tengah duduk di bibir ranjang memejam sesaat sebelum memutar tubuhnya menghadap suaminya yang nampak murka padanya gue gak sepicik itu sampai pagi-pagi nyiram orang terserah lo mau percaya atau tidak yang jelas gue gak sengaja sahut Reva menatap tajam demi apa pagi-pagi yang seharusnya rileks sedikit jadi ribut begini gegara orang luar yang bertamu tak ada ahlak gadis itu meninggalkan kamar ziko yang sangat membuatnya tidak nyaman terlebih ziko seolah menyalahkan itu sepenuhnya tanpa mau mendengarkan penjelasannya mau kemana, ref gue belum selesai ngomong tegur pria itu mengejarnya bertambah kesal saja saat dibuat angin lalu kemana pun dimana gue dihargai minggir minggir kata Reva kesal saat ziko malah memblok jalan keluar ngomongnya gitu banget sih gue kan cuma kasih tau yang gak enak aja masa pagi-pagi sampai kejadian kayak gini apalagi nanti kalau sampai denger buddha alma mau ngomong apa kita jelas ziko mencoba memberi pengertian yang jelas mengarah sebuah tuduhan mau nyalahin gue lagi iya kapan sih lo ngerti emang susah ngomong sama lo kita tuh udah dua arah gak respect banget gue lama-lama sama lo ujar Reva menumpahkan kekesalannya Reva berbalik ke kamar mandi lalu mencuci mukanya tanpa mandi gosok gigi dan menukar pakaiannya dia tidak begitu peduli dengan apa yang mereka lakukan yang jelas pagi ini ingin menepi sejenak menenangkan pikiran mau kemana lo tanya ziko melihat Reva menyambar jaketnya dan kontak motornya pagi-pagi gadis itu tidak menyahut mengantongi ponselnya dan dompetnya lalu meninggalkan kamar langkahnya terhenti sejenak melirik sofia yang tengah duduk dengan tenang di ruang tengah hingga keduanya saling menatap dingin Reva langsung melangkah begitu ziko keluar dari kamar dia sama sekali tidak menyahut pertanyaan ziko terus melangkah mengeluarkan motornya dari garasi zik Reva mau kemana bukannya minta maaf malah keluar gak jelas mana gak sopan banget istri lo sofia terlihat sangat tidak suka dengan istri saudaranya itu iya maaf ya sofia atas kejadian kurang mengenakan ini ucap ziko meminta maaf mewakili istrinya dia yang hendak mengejar Reva berbelok menghampiri sofia harusnya dialah yang minta maaf bukan elo ujarnya sedikit ngegas masih kesal luar biasa dia akan mengadukan tindakan tidak menyenangkan itu pada Tante Friska agar tahu kelakuan menantunya yang tidak berakhlak itu ya nanti gue bilang ke dia jawab ziko mengiyakan ziko membiarkan saja Reva keluar yang entah mau kemana daripada pagi-pagi ribut gak jelas Reva sendiri memang tidak punya tujuan ekspektasinya pagi ini bisa bersantai sejenak mengingat tidak ada kuliah pagi dan bisa rehat di rumah nyatanya dia dibuat kesal dengan keadaan Reva sengaja mencari sarapan di luar lebih nyaman walaupun sendirian usai makan Reva menepikan motornya di depan sebuah mini market untuk membeli kopi dalam kemasan botol gadis itu sengaja berlama-lama sembari duduk di kursi santai yang ada di halaman mini market khusus untuk pengunjung dia minum beberapa tegukan lalu menaruhnya di meja masih ada sisa kesal mengingat tadi walaupun semuanya tidak sengaja sepertinya ziko tidak akan percaya Reva merasa masih lumayan mengantuk karena semalam tidurnya terganggu oleh ziko gadis itu sengaja menaruh satu tangannya ke meja lalu menjatuhkan kepalanya tepat di atas tangannya sebagai bantalan Reva terlelap begitu saja di sana hingga beberapa detik berlalu seorang pria yang pagi itu tengah melaju di kawasan itu memicing sejenak melihat gadis yang tengah tidur sembarangan itu seperti dugaannya, dari pakaian dan motor yang digunakan, tidak salah lagi gadis yang sedang tiduran di sana adalah temannya gak punya tempat tidur loh, sampai nginep di sini tegur seorang pria mengetuk mejanya cukup nyaring membuat gadis yang tengah lelap itu terjaga dan langsung memicingkan matanya kesal, tentu saja saat tidur nyamannya yang baru hitungan detik itu terusik josh, ngapain lo di sini? tanya Reva dengan mata sayu wajahnya memberengut kesal biarpun begitu, kecantikan alaminya tak pernah luntur padahal Reva sedang mode malas, mengantuk, dan tanpa makekap tetapi seolah Reva tidak peduli yang ada gue yang harusnya nanya, ngapain merem di sini? ini kan tempat umum tidur di rumah? gak jelas banget loh Reva Joshua menggeleng takjub apa jadinya kalau ada orang jahat yang tiba-tiba datang? di sini lebih nyaman josh, jawabnya santai menyenderkan punggungnya ke badan kursi emangnya di rumah siko gak nyaman? kan tempatnya cukup bagus? sahut Joshua jelas memujinya tempat itu adalah rekomendasi dari Joshua yang berujung seperti saat ini iya sih, rumahnya bagus tapi kalau tidak mendatangkan perdamaian ya mana betah? jawab Reva jujur dengan Joshua dia memang apa adanya walaupun belum jujur tentang pernikahannya dengan siko dan sepertinya hal satu ini tidak harus dipublikasikan walau sesama teman mengingat ziko dan Reva berniat mengakhirinya setelah satu tahun ziko resek lagi tanya Joshua ikut prihatin namun ada senyum kecil di sana merasa kehidupan duit mantan pacar itu lucu saja dia mah selalu tapi ada yang lebih reseksi males banget ada keponakan ziko di rumah adu Reva mulai sesi curhat celeh? jeles tak ceritanya timpal Joshua malah meledaknya enggak, bukan gitu kita sedikit tidak akur jadi ya males aja ralat Reva cepat demi apa harus jeles sama orang barbar seperti Sofia dia hanya merasa sakit hati dan tidak nyaman dengan perkataan suaminya kan lo bisa cuekin terus di kamar saja saran Joshua ada benarnya tidak usah meladeni hal yang tidak perlu fokus dengan urusan sendiri dan keluarga iya sih ide bagus jawab mengiyakan mungkin Reva akan belajar lebih tidak peduli agar tidak baperan akhir bulan ada acara ref tanya Joshua sungguh-sungguh mengajak Reva sepertinya akan sangat menyenangkan namun mengingat dia mantan sahabatnya sekaligus rekan bennya Joshua harus minta izin pada ziko sebagai sopan santun belum tahu emang kenapa jawab Reva yang kebetulan belum ada agenda ikut ke Bandung yuk lagi mau ngisi acara di sana daripada gabut ya kan tapi biar lebih nyaman gue mau izin dulu sama mantan pacar elo biar gak salah paham dia belum tahu sih tapi kan gue kerja ujar Reva yang tidak bisa sebebas dulu merasa mempunyai tanggungan libur seharikan bisa semudah itu jawabnya santai gak janji tapi gue usahain ujar Reva tak langsung mengiakan nanti gue ada latihan agak sorean sekalian nyamperin ziko yuk nanti biar gue bilang mau main gue masih males pulang duluan aja sana heleh segitunya anggap aja rumah sendiri nyai black yuk ref buatan lo enak ada sih di rumah mau tawar Reva sebenarnya tidak terlalu serius dia memang sedang malas pulang iya mau dong tenang nanti gue bayar lo buatin aja nanti gue ganti gak segitunya kali josh emang gue lagi males tapi yaudah deh daripada lo nyidam bisa jadi tapi uhtimana yang udah gue hamili sampai nyidam sebelah buatan lo gak ada akhlak sahutnya lalu cekikikan bersama sebenarnya Reva masih betah di luar tetapi kedatangan Yusufu cukup menghiburnya dia pulang dengan motor yang saling beriringan sampai rumah masih agak kesal melihat Sofia belum juga pulang entahlah apa yang mau dilakukan perempuan itu kenapa betah sekali berlama-lama di rumah orang pagi bro sapa Yusufu membuat Ziko sedikit kaget datang hampir bersamaan dengan istrinya eh lo josh tumben datang gak ngabarin kenapa bukannya masih nanti ya kita latihannya main aja kebetulan ketemu Reva di jalan lo mau tahu gak dia ngapain aja apa emang tanya Ziko Kepo josh seru Reva mendelik garang hahaha kenapa ref malu ya kata pria itu tersenyum gaje awas lo ya ancam Reva galak Ziko merasa Reva dan Yusufu begitu akrab satu sama lain mereka bahkan tidak canggung saling melempar jok selalu tertawa bersama kedatangan Yusufu di rumah itu membuat suasana rumah makin hidup namun Sofia yang sedari tadi tengah di ruang tengah tanpa disapa merasa begitu diabaikan dia menyusul Ziko yang mengarah ke dapur Zik panggil Sofia membuat ketiga manusia di sana menoleh serentak Yusufu menatap Reva penuh tanda tanya sementara Reva hanya mengedikan bahunya lalu berjalan mendekati lemari pendingin apa lu jos ngerepotin Reva mulu bisanya protes Ziko melihat keduanya nimbrum di dapur mengabaikan panggilan Sofia yang sedari tadi merasa diabaikan lo mau buatan dia bikin gagal move on iya kan ref jawab Yusufu malah promosi gadis cantik itu hanya nyengir sembari melanjutkan kesibukannya di dapur tidak begitu peduli dengan tanggapan Ziko belum pernah sih tapi boleh deh ujar pria itu memperhatikan Reva dari jarak beberapa meter Zik siapa deket banget sama Reva tanya Sofia kepo pasalnya yang baru datang bersama Reva itu terlihat begitu akrab sampai acara masak berdua di dapur sedang Ziko terlihat agak kesal memperhatikan keduanya teman gue teman Reva juga lo mau sebelah enggak Sof biar dibuatin sekalian tawar Ziko dengan percaya diri padahal Reva juga belum tentu mau buatin untuk Sofi mengingat keduanya masih perang dingin-dingin dan terlihat tidak saling suka gegara insiden tadi buatan dia tunjuk gadis itu mengarah pada Reva yang tengah sibuk bersama Yosfua iya mau enggak biar ditambahin ujar Ziko yang akhirnya penasaran juga enggak dulu ah kalau buatan dia mending beli yang udah jelas enak rasanya tolak Sofia apapun yang berhubungan dengan Reva Sofia sudah enek lebih dulu mending mending tidak makan sebelah daripada endingnya bikin hati panas katanya mau latihan sekalian anterin pulang ya pinta Sofia merengek manja dia sudah tidak betah berlama-lama di rumah itu nanti sekalian sama Yosua dulu sambil nunggu teman lainnya masih di luar jawab Ziko benar adanya tak mau capek bola balik menyarankan Sofia untuk menunggu perlu bantuan Garef daripada jadi penonton setia mungkin gue bisa ngelakuin hal lainnya tawar Yosua mendekat boleh lo kupas bawang sama ulekin cabai bisa gak ujarnya meminta tolong ngupas bisa kalau ngulek kayaknya gak ujar Yosua jujur seumur hidup dia bahkan belum pernah pegang cobekan bagaimana cara mengawalinya Yosua sungguh tak paham yaudah kupasin bawang aja ini Tita Reva mengambil beberapa bawang lalu menyodorkan pada Yosua agar secepatnya dieksekusi ini dikupas tanya Yosua mulai berkata